Sementara itu mulai hari ini, pengelola pasar PD Pasar Jaya memperlakukan sistem ganjil genap. Aturan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Saat meninjau pasar Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengungkapkan pemberlakuan sistem ganjil genap merupakan waktu yang diberikan bagi pedagang untuk perjualan berdasarkan nomor kios. Pedagang dengan nomor kios ganjil hanya diizinkan berjualan saat tanggal ganjil, begitu pun juga sebaliknya. Pemberlakuan sistem ganjil genap sudah disosialisasikan kepada para pedagang. Menurut Arief, kebijakan ganjil genap merupakan arahan yang paling tepat, sehingga pasar tradisional tidak perlu ditutup. Kita jauh hari kita sosialisasikan. Saya pahami pasti akan terjadi mungkin masih belum nyaman dan lain sebagainya, tapi kebijakan ini untuk menjaga kita semuanya. Jadi saya meminta arahan ini juga kami juga pastikan ini adalah arahan yang paling tepat, action yang paling tepat, sehingga pasar tradisional tidak perlu ditutup. Jadi dengan menjalankan apa yang sudah kemudian menjadi perotak COVID di pasar tradisional, sementara jalankan. Memang karena situasinya belum situasi yang seperti dulu. Jadi dengan seperti ini ekonominya tetap bergerak, walaupun memang pastinya tidak seperti yang kondisi sebelum COVID.